Bang, ini ngatur air susah banget bang, udah dinaikin gak kelihatan, gimana caranya? Mudah banget, yuk begini caranya, simak tutorialnya sampai selesai Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor Terima kasih yang sudah menonton video-video pada channel ini Dari awal sampai akhir, ataupun yang baru masuk, bisa langsung aktifkan notifikasi lonceng pada channel ini Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Untuk kali ini, kita mempunyai masalah bagaimana caranya mengatur layar yang dimana layarnya itu disini Yang tadinya seperti ini, gambar ini posisi di atas Tapi ketika layar bawahnya dinaikkan, yang seharusnya paling atas itu muncul tapi tidak muncul Sebenarnya sudah dijawab pada video sebelumnya, yaitu dengan cara menggantikannya seperti ini Akan tetapi, kita supaya tidak ribet seperti ini, ada fitur yang pada dasarnya pada aplikasi kepad ini tidak disetting untuk dihidupkan Jadi kita harus mengaktifkannya secara manual Pertama, disini posisikan seperti ini Yang dimana videonya harusnya muncul Tapi tidak muncul Bisa kita langsung pergi ke settingan Yaitu dengan cara mengklik dulu bagian layar yang kosong Sampai muncul seperti ini Maka kita klik di bagian modify Setelah muncul pada bagian modify Disini Di project setting Kita akan melihat free layer Dimana Apabila kita mengaktifkan free layer ini Kita bisa bebas memodifikasi atau mengganti track sesuka hati kita dari posisinya Dan tentunya apabila sudah diaktifkan Ini tidak bisa dimatikan kembali Jadi satu project ini sudah nyala dari awal sampai akhir Tapi apabila kita ingin membuka project lagi Maka setikannya akan kembali lagi ke off Nah Setelah itu Dia akan sangat mudah untuk mengatur layarnya Coba kita naikkan ke atas Nah Jadi tanpa kita mengatur kembali di bagian video basicnya Kita tambahkan lagi Coba Misalkan gambar ini Nah ini di bagian atas Kita naikkan yang bagian bawah Maka videonya langsung naik ke atas Jadi tanpa adanya Menyusun overlay Yang berada pada settingan di video basic Disini Jadi itulah fungsi Atau cara mudah untuk Mengatur layar secara bebas Terima kasih yang sudah menonton Semoga bermanfaat Dan jangan lupa aktifkan Tonceng video atau notifikasi Supaya tidak ketinggalan video-video Atau trik menarik lainnya Dan see you in the next video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya